Hai misalnya Daudel Aldar Iman inter-internasional Daudel Movenpik ini tampak depan ya teman-teman ya Majid Nabawi tampak depan ini Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya yang bersemuka teman-teman itu dimana berada pokoknya baik-baik saja dan sehat selalu Alhamdulillah hari ini saya berada di Kota Matinah teman-teman ya berjabat suasana melamar ini simak terus, tonton terus, sampai selesai hari ini kita mau ocak teman-teman ya di samping ini ya di samping Masjid Nabawi Masjid Nabawi terlihat nampak jelas di Masjid Nabawi ini dan disini banyak toko-toko Arabian ini toko-toko yang dibawah di hotel hotel ini ya depannya Frontel ini teraliman ya teraliman ya internasional Alhamdulillah hari ini saya berada di Kota Matinah ya teman-teman saya teman-teman lihat secara langsung ini payung-payungnya Masjid Nabawi dan kelihatan menaranya menjulang ke langit ya dan disini ada jualan siwak ini siwak nabi ya nah seperti ini situasi dan kondisinya malam hari ini ya di bulan masih di bulan Februari cuaca enggak begitu dingin banget hari ini Alhamdulillah sedangannya ini rame ya ini sudah selepas sholat isyaq teman-teman ya rame banget dan itu Masya Allah ya cuma saya enggak bisa masuk ke dalam ya suatu saat nanti Insya Allah ya pasti saya bisa memasuki Masjid Nabawi itu karena saya ini lagi menurunkan jamaah umroh ya jamaah umroh dari Indonesia ini sikukan teman-teman bawah ini ya sampai ke dalam itu ya 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 dan dipanggil Allah secepatnya dimudahkan segalanya dan bisa berkunjung ke Masjid Nabawi ya Amin Ya Rabbul Alamin dan seperti ini suasana di kota Madinah di Hotel Frontel Al Harithya Al-Akhid Al-Akhid depan itu Hotel Al-Akhid dan ini transportasinya hujan wawah menjadi dan kita menurunkan jamaah Indonesia ini hotel 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 Front Taibah Taibah Front Hotel yang pernah yang pernah bermalam dan menginap di Hotel Front Taibah komentar di bawah ya kolom komentar nah ini jamaahnya dari Indonesia ya teman-teman ya Hotel Al-Rauda itu depan ya Hotel Al-Rauda Royal hotel nah ini kita menurunkan baru menurunkan menurunkan koper-kopernya ya jamaah dari Indonesia ini depan Hotel Al-Akhid Matinah oh sananya asado ya teman-teman perang-perang enggak terlalu panas ya terlalu dingin ini sedikit menurun cuacanya ini tapi masih di musim dingin ya teman-teman ya tuh hotelnya Taibah Front Hotel disini ada kejualan baju dekat hotel supermarket Bin Dawud ini ada gamis-gamis baju-baju buat jamaah disini ya tempatnya ini ada di bawah hotel dekat front Taibah Front ya depan sana ada hotel Matina Hilton Hilton ya depan sana seperti ini ya teman-teman ya suasana di Matinah saya enggak bosan-bosannya selalu update terbaru situasi dan kondisi kota Matinah cuaca cukup tenang tapi saya ini baru patok dan pilek ya musim lagi musim ini oke kita mendekat lagi ya mendekat lagi ke Masjid Nabawi yang tadi ya kelihatan payung-payungnya tadi Mas Tawa indah banget ya kota Matinah itu bersih dan enak walaupun muter-muter keliling-keliling itu enggak enggak terasa capek karena kanan kirinya hotel-hotel yang bagus-bagus dan kemadangannya juga indah ya banyak pertokohan-pertokohan disini jadi enggak terasa capek ya walaupun kita itu muter-muter Pak Ayo kita mendekat ya sedikit kita mendekat biar teman-teman tahu ya kelihatan jelas ya ini banyak yang ada jualan sepatu ini bagus gamis-gamis dan aksesoris lainnya ada jualan kalung Masya Allah ya udah berapa meter mau mendekati ini Masjid Nabawi harumnya baunya itu harum banget ya wangi ya Masya Allah dan disini ada jual yang jual emas ya emas baunya ini harum ya wangi banget Masya Allah udah-udah teman-teman ini di pintu lobby 329 teman-teman semuanya yang menonton video saya ini bisa Allah panggil saya menjalankan kepada umproh maupun haji untuk duatan haji muka dan madina dan bisa mengunjungi salah satu ini masjid yang istimewa ini ya Masjid Nabawi Masjid Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah terbayang-bayang ini nah seumur-umur saya belum belum masuk kesini ya bukan berarti gak mau ya mau banget cuman saya disini gak sempet ya karena sembari saya kerja suatu saat nanti saya ada waktu luang saya mau masuk ya Masjid Nabawi ini mau beribadah mendoakan baginda kita Rabbi Muhammad Assalamualaikum dan seperti ini situasi dan kondisinya payungnya kelihatan jelas banget ya dilihat dari deket ini Assalamualaikum ini kita lihat dari deket banget ini payungnya ini payung ini dipersihkan ya enggak enggak dibiarkan kayak gini makanya kelihatan ini bagus ya kelihatan putih dan bersih terus selalu ada yang ada yang membersihkan ini payung-payung ini ini kebetulan pas dibuka ya bagus dan indah oke doa aku buat kalian semuanya yang selalu setiap menonton video saya mendapatkan Allah panggil segalanya Allah mudahkan segalanya Allah panggil untuk bisa menjalankan di pada umrah Bapak Bapak Binaji untuk doa-doa nasib dan mudah yang suka video ini jangan lupa tekan like komen dan subscribe di share ya saya doakan langsung dari Masjid Nabawi Kota Rasulullah SAW terima kasih sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung ini saya sudah selesai sudah selesai menurunkan koper saya mau beraktifitas kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih